Harapan saya ke depan, kita bisa undang Mas Gul Agong ini keliling di seluruh tanah Papua dan kita bisa lihat bagaimana sempat kerjanya beliau di dunia literasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayangku, cintaku, I love you. Sekarang yang semangat, yang semangat. Kakak ada datang di kampung Yoboy, di rumah Baca Yoboy. Jadi, sebentar kalau ada yang mau tanya atau ada pertanyaan, bisa tanya ke kakak. Kakak ada sebentar mau langsung lanjut, nanti 4 hari ke depan bunda ikut sama-sama dengan kakak ketemu keliling di kota Jayapura. Jadi ini kakak, silakan memperkenalkan diri, kakak pu kampung di mana, pu desa di mana, pu daerah di mana. Seperti yang tahu. Setelah di tangannya diamputasi, kakak baca buku. Dengan? Kakak punya perputakaan dirumah bapak. Jadi tiap hari kakak baca buku. Sama olahraga. Olahraganya badminton. Kakak juara dunia, badminton. Untuk tangan satu. Jadi tangan satu itu ada pertandingan badminton di Jepang. Kakak juaranya. Tepuk tangan dulu. Buku-buku di rumah baca Yoboy, ini semuanya ilmu. Sama tahu nanti kamu bisa dapat sekolah beasiswa ke Jepang, ke Jerman. Jadi walaupun kamu tinggalnya di sini, di Danau Sentani, tapi kalau rajin baca buku, insya Allah. Rajin baca buku pasti cita-citanya tercapai. Coba ya. Nah, saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Senang berada di Danau Sentani. Ini kampung apa, Mama? Kampung Yoboy, kampung terapun. Kampung Yoboy, kampung terapun ini. Mama Hani Pele, peraih adungra. Ini graja sadarma untuk masyarakat. Dari perpustakaan nasional tahun 2023. Ini anak-anaknya dapat buku dari Sipablishing. Dan Waw Media, juga Bina Media. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dibaca ini rumah baca Yoboy. Ini oase di Danau Sentani. Orang-orang bisa belajar di sini. Ayo datang ke Danau Sentani kalau benda arah di Sentani. Nama saya Hanif Hele. Saya rasa bangga dan bisa dikunjungi pada hari ini salah satu figur atau tokoh literasi Indonesia yaitu Duta Baca Indonesia, Golagong. Ini satu kebanggaan buat saya bagaimana beliau bisa datang sampai injak di Danau Sentani dan salah satunya di kampung Yoboy di rumah Paca Yoboy. Dan anak-anak begitu melihat Golagong, mereka sangat terinspirasi. Mereka saling bercerita dan apa cita-cita mereka yang ditanyakan, mereka langsung menjawab dengan respon yang baik. Ini satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Harapan saya ke depan, kita bisa undang Mas Golagong ini kehiling di seluruh tanah Papua. Dan kita bisa lihat bagaimana sempat kerjanya beliau di dunia literasi dan sebagai Duta Baca Indonesia. Ini satu kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih. Salam literasi. Terima kasih telah menonton!